selamat menikmati di button maka akan perintah di coding jika saya mendouble klik form, maka disini akan ada public class form 1 dan n class lalu disini ada private form 1 sub form 1 dan n sub dan jika saya double klik tombol, maka akan ada private sub semacam ini, dan satu lagi cara untuk memberikan coding, disini di form 1 jika anda klik kanan dan view code maka disini akan ada coding awal dan jika saya tutup oke, saya ulang dengan membuat project awal dan saya namakan tanggal dan jika anda klik kanan lalu view code maka disini otomatis akan ada public class dan jika kita berada disini lalu memberikan tombol dan klik dua kali pada tombol maka disini ada perintah tombol oke, disini pengetahuan saya kembalikan ke pengetahuan dasar bagaimana kita mengeluarkan codingnya dan disini saya mau menuliskan semacam ini untuk melihatkan tanggal kita butuh TGL oke TGL dim TGL S mungkin string dan sama dengan now jika kita mengetikan semacam ini lalu saya menampilkan di message box message box dan TGL maka jika saya start debugging akan ada tulisan semacam ini jadi untuk menampilkan tanggal sangat mudah hampir mirip dengan PHP dan disini kita juga bisa membuat format mungkin oke saya kembali ke form dan mungkin meletakkan label disini lalu saya atur selamat menikmati oke mungkin semacam ini dan jika saya kembali ke code dan di message box saya ganti label 1 dot tag sama dengan TGL dan jika saya start debugging maka saya sudah mempunyai format tanggal disini dan jika disini saya ganti D formatnya tanggal dan jika saya memakai tanggal maka saat saya memberikan titik dan disini ada berbeda saat saya memberikan itu dan jika saya mengganti mungkin string maka disini jika saya memberikan titik maka pilihannya berbeda oke tadi kita sudah memakai string dan sekarang saya memakai date dan saya memberikan titik disini lalu to string dan di to string setelah to string saya memberikan kurung tutup jika saya start debugging seutanggal sama dengan tadi dan jika saya ganti dengan titik lalu disini ada day of week oke hari keberapa dan disini ada jam ada oke dan jika anda berada di common di common di common ini maka akan ada pilihan semacam ini dan jika anda pergi ke all maka dia akan memunculkan banyak pilihan lagi dan disitu saya pilih di all disitu ada to long date string dan jika saya preview disini ada Tuesday March lalu kita bisa memilih lagi long time string oke semacam ini dan kita bisa memberikan juga all to ini dan berbeda lagi hasilnya dan anda bisa memilih banyak banyak pilihan disini untuk menampilkan tanggal dan jika saya memberikan ini saya mempunyai tanggal semacam ini dan saya mau menambahkan menambahkan jam saya bisa memberikan plus spasi plus lalu tanda kutip dan mungkin koma lalu plus lagi dan saya memberikan tkl dot all to short time time string mungkin semacam ini dan jika saya preview saya sudah mempunyai tanggal dan waktu dan jika saya mengganti format saya tinggal kembali ke sini dan mungkin too long date dan disini saya ganti too long time jika saya start the game saya sudah mempunyai ini dan karena panjang maka tidak terlihat dan saya memperpanjang dan jika saya start debugging saya sudah mempunyai Tuesday March seperti ini oke demikian pengetahuan tentang tanggal dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam